Intro Apa yang Yesus berikan kepada kita yang dibayar dengan mahal Harus dijelajahi seluruhnya dan iman adalah sarana yang mengambil petualangan besar itu Disinilah hidup kita dalam naungan yang maha tinggi terbayar Disanalah sendirian dengan Allah Kita memiliki tanggung jawab dan kehormatan Untuk menjadi spesifik intens dalam permohonan-permohonan kita Jika kita bertemu dengan orang-orang yang akan bangkrut Itu adalah tugas kita Jika seakan-akan semua orang dengan penyakit diabetes bertemu dengan kita Itu adalah tugas kita Jika seakan-akan pernikahan sedang runtuh di sekeliling kita Kita harus berseru untuk meminta pengertian yang disingkapkan Dan pengurapan yang dibutuhkan Untuk memunculkan kemenangan-kemenangan dalam keadaan-keadaan itu Tuhan seringkali menggunakan kebutuhan orang-orang di sekitar kita Untuk membuat kita sadar akan apa yang tersedia bagi kita Untuk dikejar mewakili mereka Saya tidak percaya Tuhan hanya ingin saya menanggung beban-beban mereka Walaupun menunjukkan belas kasihan dan kemurahan itu penting Demikian pula memperoleh jawaban Yesus tidak dikenal dengan menghibur orang-orang dalam masalah-masalah mereka Dan kemudian meninggalkan mereka Untuk menemukan jawabannya sendiri Di dalam daerah kekuasaan raja Ada jawaban untuk setiap masalah yang akan pernah dihadapi umat manusia Dan mereka yang mencari dahulu kerajaannya Adalah orang-orang yang dipercayakan dengan jawaban-jawaban Yang dibutuhkan untuk mengubah keadaan dan mengubah orang-orang Ini adalah kehormatan yang indah Bagi orang-orang yang menemukan besarnya warisan ini Ibrani 11 ayat pertama mengatakan Bahwa iman adalah dasar kita untuk berharap Kita harus mengizinkan iman Membawa kita ke tempat-tempat Di dalam Allah yang tidak pernah dapat kita masuki tanpa iman Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton